Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya Bismillahirrohmanirrohim Proditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi jidani ilman Warjukani pahman Mari kita belajar bersama Hari ini kita memasuki tema delapan Keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema yang kedua Menjaga keselamatan di rumah Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua Pada bagian ini kita akan mengamati gambar dan membaca teks percakapan Kemudian kita akan menjawab pertanyaan sesuai isi percakapan ya Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu teks berikut Udin dan keluarga melakukan kegiatan kerja bakti di rumah Teman-teman Udin juga ikut membantu Mereka membersihkan perabot rumah tangga Perabot yang bersih akan tahan lama Kita lanjutkan ke ayo mengamati Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring Kita perhatikan dulu gambarnya ya Nah, di sini Udin dan teman-temannya sedang kerja bakti Udin, aku punya usul Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini Kita tempel namanya Nah, ini fotonya ya Kemudian Edo menanggapinya Ide bagus Fotonya pasti lebih menarik Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku Kemudian Beni menawari untuk menulisnya Kalau begitu, biar aku yang menulisnya Sebutkan nama-nama anggota keluargamu Kemudian Udin menjawab Baiklah, namaku Udin Kakaku bernama Mutiara Ibuku bernama Patima Ayahku bernama Rahmat Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, jawabannya Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti Mereka sedang membersihkan foto keluarga Mereka akan memberi nama-nama anggota keluarganya Kemudian Menurutmu Mengapa mereka perlu melakukan itu? Nah, kalau menurut Abi Supaya pekerjaan cepat selesai Dan memberi nama-nama anggota keluarga di foto itu Supaya teman-teman kita tahu Nama-nama anggota keluarga kita Kita lanjutkan ke Ayo membaca Nah, pada bagian ini Kita akan mempelajari Penggunaan huruf kapital pada penulisan nama ya Kita baca terlebih dahulu teksnya Tentu kamu masih ingat Dengan penggunaan huruf kapital bukan? Huruf kapital digunakan Untuk penulisan setiap awal kata nama orang Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti Nomor 1 Namaku Udin Nomor 2 Kakaku bernama Mutiara Nomor 3 Ibuku bernama Patima Dan nomor 4 Ayahku bernama Rahmat Nah, kata Udin, Mutiara, Patima, dan Rahmat Diawali huruf kapital Karena menunjukkan nama orang Kita lanjutkan lagi ke Ayo berlatih Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut Lengkapilah kalimat berikut Dengan nama anggota keluargamu Nomor 1 Aku bernama Hafijah Adelaid Fitriah Kemudian nomor 2 Ayahku bernama UU Susanto Kemudian nomor 3 Ibuku bernama Fitri Kemudian nomor 4 Kakaku Adikku bernama Hanifah Aulia Susanti Dan nomor 5 Adikku bernama Muhammad Hanabi Sentosa Nah, kita perhatikan penulisan huruf kapital pada nama ya Semuanya diawali huruf kapital Seperti ini Nah, jadi kalian juga nanti kalau mau menulis nama anggota keluarganya Diawali dengan huruf kapital ya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nah, nanti tukarkanlah hasil kerjamu dengan teman Kemudian periksalah hasil kerjamu dengan teliti Setelah diperiksa, kembalikan hasil kerjamu dengan benar Yang ini insya Allah benar ya Silahkan nanti kalian boleh diikuti Disesuaikan dengan nama kalian semuanya Kita lanjutkan lagi materinya ke Ayo mengamati Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman Amati dan bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang benar Kita perhatikan dulu Udin di sini ya Sedang membaca Aku dan keluarga kerja bakti bersama Aku juga dibantu oleh teman-teman Kami membersihkan perabot rumah tangga Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama Nah, sekarang kita baca ceritanya ya Udin dan keluarga berbeda jenis kelamin dan usia Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama Sikap mereka merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo bercerita Lakukan kegiatan berikut sesuai petunjuk Yang pertama, coba ceritakan kegiatan kerja bakti Yang pernah kamu lakukan bersama teman Kemudian, ceritakan yang berhubungan dengan menjaga Agar perabot rumah tangga di rumahmu lebih tahan lama Dan yang terakhir, ceritakan dengan bahasa yang santun Kita lanjutkan lagi ke Ayo mengamati Pada bagian ini, kita akan mempelajari Cara melakukan kegiatan menarik dan mendorong ya Pada kegiatan olahraga Nah, biasanya kalau di sekolah Kita akan dibawa ke lapangan oleh bapak ibu gurunya Kita coba baca teksnya ya Amati teks percakapan berikut Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh Kalau terjatuh bisa terluka Dan dindingnya pun bisa pecah Kata ayah Kemudian, Udin menjawab Iya ayah, saya akan berhati-hati Pegang mejanya yang kuat ya ayah Nah, gambar ilustrasinya seperti ini Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayah, Udin, dan teman-teman memindahkan meja Ada yang menarik Ada juga yang mendorong Ayah menarik meja Udin dan teman-teman mendorong meja Menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam kegiatan bermain Perhatikan gambar berikut dengan teliti Nah, kita perhatikan Siti dan Lani Mereka saling menarik ya Kemudian, gambar berikutnya disini ada Udin dan Benny Ternyata, kalau dilihat dari gambarnya Mereka sedang saling mendorong Tahukah kamu cara melakukan kegiatan bermain di atas? Kita baca cara melakukan kegiatan bermain berikut Yang pertama, bermain menarik teman Caranya nomor satu Tentukanlah tempat yang aman untuk bermain Kemudian nomor dua Kamu dapat bermain di halaman rumah Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nomor tiga Berdililah berpasangan bersama teman Kemudian nomor empat Angkat kedua tanganmu lurus ke depan Nomor lima Pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik menarik Kemudian nomor enam Dengarkan aba-aba dari gurumu Atau orang dewasa yang ada di dekatmu Kemudian nomor tujuh Tarik tangan temanmu dengan sekuat tenagamu Kita lihat nomor delapan Siapa yang berhasil menarik teman Dialah pemenangnya Dan yang terakhir Lakukan dua kali dengan ganti posisi tempat berdiri Kita lanjutkan lagi ke bermain mendorong teman Caranya yang pertama Tentukan tempat yang aman untuk bermain Nomor dua Kamu dapat bermain di halaman rumah Nomor tiga Berdiri lah berpasangan bersama temanmu Kemudian nomor empat Angkat kedua tanganmu lurus ke depan Dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan Nomor lima Tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu Nomor enam Dengarkan aba-aba dari gurumu Atau orang dewasa yang ada di dekatmu Dan yang terakhir nomor tujuh Dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenaga Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Nomor delapan Siapa yang berhasil mendorong teman Dialah pemenangnya Dan yang terakhir Lakukan dua kali dengan ganti posisi tempat berdiri Kita lanjutkan ke Ayo berlatih Lakukan kegiatan bermain mengikuti petunjuk berikut Yang pertama Bacalah kembali petunjuk bermain menarik dan mendorong teman Kemudian lakukan kegiatan bermain menarik teman Selanjutnya setelah semua teman dapat giliran Lakukan pula kegiatan bermain mendorong teman Lakukan kegiatan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh Dan yang terakhir Lakukan kegiatan dengan pengawasan guru atau orang tuamu Nah untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua memimbing siswa menulis penggunaan huruf kapital Terutama yang berhubungan dengan penulisan nama orang Sebelum diakhiri mari kita berdoa bersama Bismillahirrohmanirrohim Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih